Rangkaian perayaan Waisak 2567 Budis Era saat ini masih berlangsung. Siang hari ini sejumlah perwakilan Majelis Umat Buddha mengambil air berkah di Umbul Jumprit, Temanggung. Informasi selengkapnya akan disampaikan Reda Pulpi langsung dari lokasi. Reda Pulpi bisa Anda gambarkan bagaimana situasi prosesi pengambilan air berkah di sana? Ya, acara pengambilan air berkah di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah ini dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi. Sekitar 30 hingga 40 meter, ini para biksu, bamte dan juga sejumlah perwakilan Majelis Agama Buddha lainnya masuk ke Umbul Jumprit. Di sana ada sebuah sedang kecil, di sana mereka mengambil air berkah. Air berkah ini diambil menggunakan gayung kecil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kendi dari tanah liat yang sudah dihiaskan oleh bunga, kemudian dibawa keluar dari Umbul Jumprit, masih dalam lokasi Umbul Jumprit, ini kemudian disakralkan, didoakan, atau puja bakti. Yang melakukan puja bakti atau pendoaan ini adalah masing-masing dari perwakilan Majelis Umat Buddha yang ada di Indonesia. Saat ini masih berlangsung acara puja bakti tersebut, setelah acara nanti diperkirakan akan selesai pada pukul 11 lebih sedikit, kemudian para biksu dan juga para perwakilan umat agama Buddha nanti akan melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya, yaitu Candi Mendut. Ini memang menarik karena kalau kita lihat ini bukan hanya dari biksu ataupun bante saja, namun ini juga menarik dari sejumlah perwakilan agama Buddha lainnya yang memang sengaja datang ke Umbul Jumprit, Temanggung untuk ikut mengambil air berkah. Bahkan tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah tokoh-tokoh lintas agama, begitu tokoh daerah Temanggung lintas agama yang datang ke Umbul Jumprit untuk ikut mengambil air berkah untuk cuci muka, kemudian juga untuk digunakan cuci tangan. Ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan, namun tetap rukun dan juga tetap bersatu. Acara pun ini juga masih berlangsung, ini menjadi daya tarik wisata tersendiri. Kalau kami lihat banyak juga warga di sekitar Temanggung yang sengaja datang kemari untuk melihat seperti apa ritual pengambilan air berkah di Umbul Jumprit, Temanggung ini. Setelah pengambilan air berkah, apa rangkaian acara selanjutnya? Setelah air berkah ini disemayamkan atau didoakan di Umbul Jumprit, Temanggung, nanti akan dibawa menuju Candi Mendut. Di sana juga akan disakralkan, akan didoakan. Kemudian besok pagi, tanggal 4 Juli 2023 akan dilakukan arak-arakan. Ada juga kira budaya dari Candi Mendut dengan membawa air berkah tersebut dan juga api dharma yang kemarin diambil dari merapen, dibawa bersama-sama menuju ke Candi Borobudur untuk memperingati puncak Hari Raya Waisak pada tanggal 4 Juli 2023 besok. Tentunya ini kan menjadi acara yang sangat menarik, acara budaya yang sangat menarik bagi masyarakat sekitar. Kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa bukan hanya dari masyarakat di sekitar Jawa Tengah maupun masyarakat Indonesia, bahkan tadi kami juga menemui banyak juga umat budaya dari luar negeri begitu, bukan hanya dari Indonesia yang sengaja datang kemari untuk mengikuti prosesi-prosesi. Sebelum esok hari kita akan merayakan puncak acara Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Egan. Terima kasih atas informasinya. Reda Pulpi langsung dari Temanggung, Jawa Tengah. Terima kasih atas informasinya.